Saya yakin 2-3 tahun dari sekarang, orang akan melihat lagi jelas banget, terang beneran bahwa yang punya paket komplit itu hanya Pak Anies. Saya kira Pak Anies sebagai antitesa itu sangat jelas karena kita satu-satunya paslon yang mengkampanyikan perubahan. Pak, mungkin dari survei-survei yang ada, yang paling netral atau tidak punya kepentingan, itu kan mungkin CSIS sama Kompas. Yang lain-lainnya kan bayaran kan, baik Pak Jokowi maupun Pak JK, Pak Yusuf Kala maupun Pak Anies, Pak Mohaim itu nggak tersinggung kalau kita debat atau beragentasi. Pak, jadi nggak usah bridging-bridging nih Pak. Jadi ke Mas Anies ini gimana ceritanya? Capek, gue nyari-nyari bridging. Siap, siap. Mas Anies suka bawa gitu juga? Mas Anies tau nggak suka apa? Gimana perasaan Bapak melihat Mas Anies suka jelas-jelas bibir, Pak? Jadi maaf kalau saya pakai istilah yang mungkin agak lazib dipakai ya. Jadi kan mungkin Mas Ari Mas Budi lebih ahli ya di politik. Nggak Pak, Bapak jadi menteri dua kali gimana? Bapak lebih patent. Kita masih sampah. Tolong kami. Mendalami kan, mendalami terus-menerus gitu ya perpolitikan. Tapi, kan ada istilah, setiap orang ada eranya, dan setiap era ada orangnya. Iya kan? Nah, kebetulan seperti ayah saya, ayah saya itu gemar sejarah. Sangat-sangat gemar sejarah. Dokter, Pak? Dokter, tapi di rumah punya 7.000 buku. Jadi kutub buku banget. Jadi itu kayaknya menurut saya. Di Jerman atau di Jakarta itu, Pak? Setelah pulang ke Jakarta sih, di rumah, mulai bangun perpustakaan. Di Jerman 3.500. Ini 7.000. Eh, lu nggak ngerti loh, ini orang Kabupaten Semarang nih, Pak. Mainnya kalau nggak pentok-pentok paling jauh ke Salah Tiga. Salah Tiga itu udah kayak ke luar negeri, Pak. Jerman, dataran tinggi kopeng ini, Pak. Selepas itu dia nggak punya bayangan lagi terhadap Jerman itu nggak. Bapak bilang, apa, musim semi? Apa, musim semi? Ada paling. Hujan apa, kemarau dia tau. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Tapi kalau kita lihat sejarah Indonesia, itu kelihatan pola perubahannya. Jadi dari jatuhnya regime Soeharto di tahun 1998, kemudian transisi setahun setengah dua tahun Pak Habibie, kemudian beralih kepada Gustur, Pak Habibie, kemudian ke Ibu Mega, kemudian ke Pak SBY, ke Pak Jokowi, itu pola perubahannya mulai kelihatan. Dan menurut saya, sejarah itu seperti pendulum. Jadi selalu dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Jadi kan bertolak belakang sekali, Ibu Mega Wati dengan Pak SBY. Bertolak belakang sekali, Pak Jokowi dengan Pak SBY. Sekarang saatnya pendulum kembali. Kayak titik ekstrim lainnya? Berarti Mas Anis antitesanya Pak Jokowi? Menurut saya begitu. Karena Pak Presiden ini kan orangnya sangat berorientasi kepada hasil. Tapi tidak terlalu berorientasi kepada prosedur dan proses. Yang penting jadi barang. Yang penting jadi. Tapi kan ini, dan di saat beliau pertama kali menjabat, itu seperti angin segar. Karena Pak SBY kebalikannya. Sangat protokoler. Sangat fokus kepada proses. Taat pada prosedur ya, Pak. Sehingga akhirnya saat itu kita butuh banget orang seperti Pak Jokowi. Yang action-oriented. Berorientasi kepada hasil. Tidak terlalu tersandra oleh prosedur dan proses. Tapi gelombang ini sudah memuncak. Dan bahkan sekarang mulai surut. Semakin banyak masalah kita rasakan. Akibat mengabaikan prosedur dan proses. Yang tentunya memuncak dengan drama yang kita lihat di Mahkamah Konstitusi. Itu benar-benar melenceng dari tatanan negara. Tapi di dalam perekonomian pun, banyak sekali hal diterjang. tanpa proses, tanpa prosedur. Tanpa konsultasi publik. Yang dalam dan komprehensif. Seperti contohnya IKN. Ibu kata baru. Itu studi-studi, kalaupun bisa dipakai istilah kelayakan, itu minim sekali. Apalagi konsultasi publik. Dulu zaman Anda enggak ikut menyarankan pajuk? Itu kayaknya keputusannya pada zaman-zaman Anda masih di dalam Pak? Diskusinya mulai di 2017. Termasuk waktu saya menambangi beliau ke KTTG 20 di Jerman. Itu diskusi. Diskusi sudah mulai. Tapi kelihatannya benar-benar menjadi niat utuh. Justru di saat pandemi. Di saat pandemi dan setelah pandemi. Kan undang-undang IKN 2021 ya. Dan itu, sekarang kita lihat, berbagai masalah-masalah yang muncul seputar proyek IKN ini. Akibat prosedur yang sangat kurang, yang sangat minim, prosesnya sangat minim. Sehingga ini akan bermasalah terus. Jadi, pendulum sejarah akan kembali. Ini sudah puncak-puncaknya gelombang ini. Gelombang ini mulai surut, dan akan digantikan oleh gelombang baru. Generasi baru. Dan itu alur sejarah. Tidak bisa dilawan. Kalaupun dilawan dan dipaksa, nanti pecahnya lebih dahsyat lagi. Jadi, seperti halnya tadi. Angela Merkel yang terlalu lama di Jerman. Terlalu dominan. Ternyata berujung kepada Malapetaka bagi ekonomi Jerman. Memang sukses, kelihatan sukses. Menikmati gas murah dari Rusia, menikmati ekspor besar ke Tiongkok. Tiba-tiba dua-dua itu berubah. Jermannya tidak siap. Karena terlambat menjalankan regenerasi. Pembaharuan. Jadi, saya melihat dengan sangat jelas dari dua tahun lalu. Ini kelihatannya gelombang ini akan surut. Akan ada gelombang baru yang menggantikan. Dan saya lihat yang paket komplit itu hanya Pak Anies. Sebenarnya begini, kalau Mas Budi Mas Ari masih ingat ya, di 2013, itu banyak banget tokoh-tokoh yang jauh lebih mapang, dan jauh lebih senior daripada Pak Jokowi. Ada Pak Weranto, ada Pak Muldoko, Panglima TNI, ada Pak Yusuf Kala, ada Abrizo Bakri, semuanya mau nyapres. Dan yang ikut konvensi demokrat juga banyak banget. Dulu ada Pak Gita Werjawan, ada Dino Jalal, Dahlai Iskan. Jadi, waktu itu kontestasi siapa yang nyapres itu masih tidak jelas. Tapi, kalau kita lihat dari sekarang, kita lihat sekarang, kita lihat kondisi 2015, kita bisa melihat bahwa ternyata dan sebetulnya sangat jelas yang paket komplit saat itu hanya Pak Jokowi. Nah, itu jagonya Pak Surya Palo. Beliau yang pertama kali meniklarasikan Pak SBY. Pak Jokowi? Bahkan sebelum Pak Jokowi. Jadi, Pak SBY 2004 ya. Pak Surya Palo sudah meniklarasikan gini sekali. Saat Pak SBY tidak punya partai, belum punya apa-apa, orang baru, tapi Pak Surya Palo sudah bisa melihat wah ini dari semua calon-calon begitu banyak yang paket komplit di 2004 ya, hanya Pak SBY. Demikian juga 2013, Pak Surya Palo yang pertama kali meniklarasikan Pak Jokowi setahun sebelum Ibu Megawati meniklarasikan Pak Jokowi. Karena beliau bisa lihat hanya Pak Jokowi yang punya paket komplit. Nah, saya yakin dua tahun, tiga tahun dari sekarang, orang akan melihat lagi oh sebenarnya sih jelas banget, terang-benderang bahwa yang punya paket komplit itu hanya Pak Anies. Jadi kan Pak Surya Palo mendeklarasikan Pak SBY di akhir renggang. Pak Jokowi dideklarasikan duluan di akhir renggang juga. Iya kan? nanti apakah akan renggang? Nah, renggang itu adalah efek. Jadi dulu bos, apakah jadi apa enggak? Kalau jangan-jangan solid, karena enggak jadi. Tapi, bercanda Pak, bercanda siap. Tapi gini Pak, yang jadi titik pertanyaannya, mantap juga jam dulu nih. Baru Pak Jokowi nggak ada placement disini, itu dia placement dulu. Kasio ya? Kasio orang. Nah, itu Pak, apa yang membuat Bapak yakin ini paket komplit? Apakah endorsement Pak Surya Palo aja? Atau memang Pak Tom sudah membangun kedekatan dengan Pak Anies sesama barisan putus kontrak ini? Barisan apa namanya ini? Barisan layoff ini, Pak. Kan startup lagi banyak layoff tuh. Lagi cari istilah yang lebih kalem ternyata nggak ada. Layoff ini. Siap, siap. Dapat sangun nggak dulu? Dia habis kontrak. Dapat pensi, tas pen kan Pak? Dapatkan Pak Menteri kan Pak? Iya. Menteri berapa 3 jutaan ya? Ya gitu lah ya. Buat bayar-bayar ini. Ya, seperti saya sudah pernah share sebelumnya ya. Saya memang sudah sahabat dekat dengan Pak Anies 18 tahun. Jadi, kenal sangat baik lah. Udah lama Pak? Udah lama. Udah lama kenal. Tahun tuh dari tahun berapa? 2005. 2005 kira-kira. Udah sama-sama di Indo? Jerman? Beliau baru balik dari Amerika. Bapak baru balik dari? Nggak. Saya malah balik dari Amerika tahun 95 di saat beliau baru mau berangkat ke sana. Jadi, kita nggak di Amerika ya. Nggak berbarengan di Amerika. Balik dari Amerika berarti waktu itu Mas Anies LSI. Bukan di Indonesia Institute waktu itu. Betul, betul. Iya kan Pak? Kira-kira setahun dua tahun sebelum beliau ditunjuk sebagai Rektor. Rektor. Iya, di Indonesia Institute baru ke LSI. Betul. Jadi, saya kenal baik dengan beliau. Tapi, sekali lagi, saya ini bangkir. Berarti saya orangnya sangat dihitungan. Saya memperhitungkan berbagai faktor. Andai kata saya menimbang-nimbang dan menilai bahwa Pak Anies ini belum saatnya. Ini bukan momen beliau. Saya tidak akan buang-buang tenaga, tidak akan buang-buang waktu, tidak akan buang-buang uang untuk mencapai sesuatu yang sia-sia. Jadi, yustru karena semua faktor perhitungan itu masuk. Dan saya yakin bahwa ini momennya, ini saatnya Pak Anies. Sama seperti saya yakin di 2014 bahwa ini momentumnya Pak Jokowi. Iya kan? maka kita all out dan ditambah lagi dengan kepercayaan saya bahwa dengan begitu banyak tantangan yang kita hadapi, tantangan ekonomi, tantangan ketimpangan ekonomi, kita benar-benar perlu perubahan yang fundamental. Bukan hanya perubahan tokoh di atas, tapi seluruh sistem, seluruh pendekatan kebijakan itu harus berubah. dari yang mengabaikan prosedur, yang mengabaikan proses, yang mencuaikan tatanan negara. Kembali kepada institusi, lembaga, pendelegasian mewenang, desentralisasi, checks and balances. Dan saya tahu betul bahwa Pak Anies itu menjiwai norma-norma seperti itu. Apa yang menurut Pak Tom merasa bahwa hitungannya Pak Jokowi kali ini salah? Apa? Sebagai orang yang suka ngitung. Kami ini ngitung agak lemah, Pak. Dan secara karakter kan tokoh yang di-endorse Pak Jokowi, Pak Prabowo juga sebenarnya antitesanya Pak Jokowi juga. Bukan orang yang sama dengan Pak Jokowi tipis-tipis. Sekarang makin lama kita lihat agak mirip. Yang sama justru Mas Ganjar, yang narasinya berusukan berakian. Bahasa-bahasa lokalnya ada gitu. Kayak Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo kan bahasa Jawa kayaknya gak bisa deh. Tipis-tipis respect aja. Apa yang bikin Pak? Hitungannya Pak Jokowi. Apa? Saya kira apa? Pak Anies sebagai antitesa itu sangat jelas. Karena kita satu-satunya paslon yang mengkampanyekan perubahan. Paslon 02 dan 03 kan mengkampanyekan keberlanjutan. atau satu variasi dari keberlanjutan. Kalau Pak Prabowo Mas Gibran keberlanjutan kenjot ngegas. lebih lagi gaya-gayanya pemerintahan sekarang. Sementara Pak Ganjar Pak Mahfud keberlanjutan dengan sedikit perubahan sedikit perbaikan. Kalau kita benar-benar perubahan yang fundamental. begini, ini bagi saya kembali ke alur sejarah dan alam semesta. Eranya pimpinan-pimpinan saat ini memang sudah mau berakhir. ada rejim-rejim yang berhasil memperpanjang kekuasaannya. Mesir untuk beberapa saat juga misalnya Thailand dan itu justru akan memperdalam kesulitan yang dihadapi negara itu. Jadi Mesir yang juga tidak ada demokrasi sekarang dan juga membangun Ibu Kota Baru sekarang dalam kondisi krisis moneter krisis ekonomi Thailand yang sebenarnya kita cukup kagum keberhasilan Thailand secara ekonomi secara bisnis investasi ternyata kalau kita lihat data selama militer itu berkuasa mereka kalah jauh dari segi pertumbuhan ekonomi kejahatan masyarakat dan sebagainya jadi maka dari itu kemarin kejutan besar di pemilu Thailand partai yang isinya orang muda semua orang baru semua yang mengkampanyekan teknokrasi reformasi menantang sosok itu menang pemilu jauh jauh di atas partai yang terafiliasi dengan militer meskipun pada akhirnya juga gak bisa running juga belum tapi ini hanya menunda yang tidak bisa terhindarkan tidak akan bisa terhindarkan suatu saat itu akan berbalik dan semakin dipaksa semakin dipunda itu backlashnya berbaliknya lebih dahsyat lebih tragis bagi yang memaksa coba kalau misalnya Angela Merkel ikhlas Legowo bilang cukup 12 tahun cukup 13 tahun cukup gak ngontot sampai 15, 16, 17 tahun mungkin akan diingat dengan sangat berbeda sangat berbeda Pak Harto juga begitu Pak Harto juga begitu kalau pemainnya setelah 20 tahun dia bilang ini udah kelamaan kita perlu pembaharuan saya gak peduli semua orang menjilat dan mengatakan negara akan ambruk tanpa saya mungkin saya mundur akan sangat berbeda demikian juga dengan banyak sekali regime-regime di seluruh dunia yang mengulur-ulur tapi akhirnya backlashnya akan luar biasa oke ini terakhir nih survei 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 saya semarin gimana Pak responnya Pak sudah menyalit 26% walaupun unidentified voters harusnya kalau di itu itu 11% kalau nambah ke Mas Ganjar itu lewat lagi Mas Anies kalau nambah ke Pak Prabowo bisa satu putaran Pak Prabowo 4.3 kalau gak salah 4.3an Mas Anies 26,1 Pak Ganjar 16-an ya memang apa mungkin dari survei-survei yang ada yang paling netral atau tidak punya kepentingan itu kan mungkin CSIS sama Kompas yang lain-lainnya kan bayaran kan survei bayaran banyak kan sorry mungkin karena diplomatis ya Pak Survei kalau gak dibayar kan gak mungkin setahu saya Kompas atau CSIS itu istilahnya internally funded dari wang sendiri bukan dari externally funded dari pihak ketiga yang punya kepentingan jadi memang cukup mengembirakan survei CSIS bagi kami bukan sebuah kejutan sekali lagi ini sudah persiapan dari lama kita sengaja mengambil pendekatan yang pelan dan sistematis konsisten kami dari awal menyadari bahwa ini maraton bukan sprint dan secara umum kami pede kami yakin apa ini juga hemat saya ya manfaat dari sebuah strategi kampanye yang berlandaskan kepada gagasan gagasan ide ya kan karena gagasan ini terus berkembang terus berkembang dan mulai menjadi bibit di otak orang ya dimana bibit itu bertumbuh ide-ide ya kan fakta-fakta data gagasan oke sementara kalau misalnya seri kampanye itu berlandaskan kepada pencitraan atau gaya ya oke gaya tertentu mungkin populer selama sebulan-dua bulan setelah itu orang bosan cari lagi gimmick ya kan itu biasanya makin lama makin capek oke tapi kalau kampanye atas asar gagasan itu makin lama makin semangat karena oh iya ya ada ide baru nih oh iya ya ini ada turunnya lagi nih oh iya ya ada apa elaborasinya lagi nih gitu jadi apa dan itu memang sengaja ya sengaja kami yakin bahwa dengan sergi ini makin lama makin semangat makin lama makin capek cari gimmick lagi cari gimmick lagi tapi memang apa gagasan apalagi gagasan perubahan reformasi itu exciting banget ya sangat-sangat apa ya memicu semangat ya buat orang politik tasnya Pak Tom ini gimmick padahal itu sustansi banget ya kan tapi ya ini yang terjadi dengan Pak Jokowi juga kan dulu Pak ya dulu 14 nah itu pentingnya sistem pentingnya sistem dengan surveinya oh survei-survei jadi begini dunia berubah sekali sangat-sangat berubah sekali jadi masalah dengan survei ini di mana-mana di seluruh dunia waktu pemilu waktu Pilpres Amerika 2016 itu semua lembaga survei memprediksi dengan 90 persen keyakinan yang akan menang adalah Hillary Clinton sampai titik terakhir jadi begitu Donald Trump menang semuanya shock ya kan apa memikirkan juga dengan Brexit ya kan waktu referendum di Inggris mau tetap di Uni Eropa atau mau keluar semua survei menunjukkan oh gak mungkin rakyat memilih untuk keluar dari Uni Eropa ternyata keluar ya kan ternyata Brexit yang menang gitu ya jadi memang apa di era di mana orang sudah jarang angkat telepon oke di era di mana apa yang ngangkat telepon apalagi mau ya kan menghabiskan 20 menit 30 menit jawab-jawabin pertanyaan itu makin langka ya dan hanya kalangan tertentu yang mau ngangkat telepon dan di habiskan waktunya 20-30 menit untuk menjawab berbagai pertanyaan itu efektivitas daripada survei makin sulit ya sebenarnya ada cara-cara lain ya menggunakan data data umum ya yang juga mungkin harus dipertimbangkan sih di era di mana survei makin sulit ya oke ini pak ini yang terakhir pak ini agak rame beberapa waktu terakhir beberapa hari lalu gitu ya ini tweet dari saya merespon apa tweetnya Pak Burhan Profesor Burhan tadi nih ini ada yang rame pak membandingkan data realisasi investasi tahunan Indonesia nah ini jamannya Pak Tom ada yang bilang Pak Tom mana yang rame kan soal tax ratio apa segala macem kemudian ada yang munculin realisasi investasinya Pak Bahlil ini tinggi banget gitu maksudnya sangat progresif lah agresif dan progresif gitu kalau kita ngeliat secara data gitu ya ini Prof Burhan ketuit gini saya pernah mengisi political outlook di depan seribu investor Bahlil jadi keynote speechnya dia pede aja bicara pakai bahasa Indonesia dia bilang masalah investasi itu ada di dalam negeri birokrasi rumit upeti dan lain-lain dia bilang di depan para investor Anda datang aja bawa duit duduk manis aja saya yang akan urusin semua perizinan modalnya jemput bola haha respon dikit dong Pak soal this kind of begini Anda sebagai mantan kepala BKPM sekarang kita simple-simple aja seperti halnya waktu Pak Anies mengangkat cahaya di perkotaan dan daerah di malam hari jadi kalau pakai foto satelit di malam hari lihat Indonesia itu cahayanya nggak merata hanya Jakarta Jabodetabek kota-kota besar tapi lainnya banyak gelap dibandingkan misalnya foto yang sama di India ya itu cahayanya lebih merata ya kan jadi waktu itu saya suka bilang kita suka terpukau dengan angka-angka yang diterbitkan oleh pemerintah terus kita menjadi buta kepada fakta yang kasat mata ya andai kata investasi benar-benar mengalir begitu deras kenapa perlumahan ekonomi kita masih tetap aja 5% kan harusnya udah 7% ya kan kalau investasi begitu deras ya kenapa apa harga pangan naik 20-30% kenapa lapangan kerja masih susah semua orang mengeluhkan itu ya kan kenapa penghasilan stagnan ya jadi minimum ya minimum ya investasi tidak deliver tidak mencegahkan lapangan kerja tidak membangun sarana-sarana yang bisa menurunkan harga pangan ya tidak apa menciptakan nilai tambah yang bisa menaikkan penghasilan pekerja ya jadi itu satu nah kedua begini yang menjadi penting daripada bukan hanya investasi tapi banyak hal dalam perekonomian itu bukan cuman angka agregatnya tapi komposisi daripada angka tersebut jadi tidak ada gunanya kalau misalnya katakan saja benar bahwa investasi mengalir deras tapi semuanya masuknya ke sektor yang padat modal yang tidak padat karya yang tidak memperkerjakan banyak orang itu salah satu fenomena yang hemat saya dalam lima tahun terakhir terlalu terjadi yaitu investasi banyakkan ke smelter ya kan ke infrastruktur yang sifatnya paramodal dan juga menguntungkan pemodal bukan pekerja ya dan kembali kepada mengabaikan prosedur mengabaikan proses ya kita baru apa berduka mendengar berita bahwa ada satu smelter yang meledak 13 orang meninggal ya kan nah itulah yang terjadi kalau proses prosedur ya diabaikan kemudian tidak ada transparansi tidak ada inspeksi ya kan tidak ada keterbukaan semuanya surba tertutup tidak ada checks and balances ya dan ini kebetulan yang apa muncul ke permukaan adalah kondisi kondisi kerja di smelter ya tapi masih banyak aspek lain seperti lingkungan hidup pencemaran oleh smelter smelter tersebut ya kan jadi apa kalau kita bicara kita mau investasi yang berkualitas ya kita mau pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ya proses prosedur transparansi keterbukaan ya inspeksi oleh publik ya keikesertakan keikesertaan pakar pengamat bahkan ormas lsm akademisi dalam kebijakan maupun dunia usaha itu penting sekali ya dan juga apa media yang bebas berekspresi dan bahkan investigatif ya itu penting sekali untuk mengekspos ya karena balik lagi sebagai seorang anak dokter ya perbaikan selalu bermula dari diagnosa kita harus men-diagnosa dulu nih ya kan apa apa permasalahannya baru kita bisa mengambil tindakan koreksi gitu ya jadi apa ya kita ini sudah cenderung terlalu banyak jualan atau pencitraan dan salesmanship ya dan juga istilahnya showmanship ya kan jadi apa terlalu banyak guyon ya kan terlalu banyak apa retorika ya tapi coba kita lihat fakta di lapangan coba kita lihat data ya dari segi kepuasan publik juga mereka gak peduli dengan hilirisasi atau atau smelter mereka khawatir mengenai harga pangan mengenai harga sekolah biaya sekolah mereka khawatir mengenai biaya kesehatan mereka khawatir kerjaan tidak stabil ya kan mereka sebenarnya mau kerja lebih banyak dan juga mau kerjaan yang lebih stabil ya yang penghasilannya stabil tapi susah didapat sementara biaya hidup naik terus kan jadi apa kita jangan buta kepada fakta di lapangan ya apa terlena dengan angka-angka yang kelihatannya sangat fantastis ya oke 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 masuk survei masuk survei nah ini pertanyaan terakhir banget pak selepet nomik ini dibicarakan nama Pak Tom gak? oh pasti pasti karena kata kata Pak Tom eh kata Pak Tom kata Cahimi ini sudah menjadi bahan diskusi daripada pakar-pakar ekonomi gue tanya kita diskusi lagi ada anak india bro ini udah di diskusi ini gak tau aku baru denger juga selepet nomik selepet nomik ini apa nih Pak Tom kasih dulu pencerahan pertama apa kita mau merumuskan suatu istilah yang bersahabat bagi kalangan menengah bawah dan bawah ya kan apa teknokrasi ini harus kita apa bumikan bumikan jangan terlalu awang-awang ya dan harus menjadi sesuatu yang diskusi di dapur sehari-hari ya di kalau kebijakan ekonomi sudah menjadi diskusi keluarga di dapur saat sarapan nah itu sangat sehat sangat bagus sekali ya jadi satu kedua kita mau mencari suatu istilah yang sesuai dengan latar belakang dan apa sosoknya Pak Mohaimin sebagai seorang santri ya kan sebagai apa pimpinan partai PKB yang punya afiliasi kuat dengan NU ya kan dan ya istilah selepet kan beliau yang bikin terkenal ya dengan menyelepet Pak Anies waktu itu ya tapi sesungguhnya selepet nomeks itu adalah mengenai reformasi struktural mantap ini sekompleks itu jadi begini dengan Pak Tom ini Cahimin jadi sangat cocok dengan Pak Tom ya Cahimin ternyata ya kayak lulusan Berkeley gitu loh Cahimin tapi ada apa pemicu pertemuan ekonomi ketiga atau diluar dana yaitu mereformasi struktur ekonomian ya kan jadi kenapa kita pakai sebagai simbol ya 100 orang terkaya ya kita tidak punya masalah pribadi dengan individu-individu tersebut ya bahkan penghasilan mereka sah-sah aja tapi yang menjadi khawatir mengkhawatirkan adalah struktur ekonomi yang semakin menuju kepada oligopoly ya dan bahkan duopoly ya jadi kuasa atas ekonomi itu terlalu terkonsentrasi ya sebagai contoh di bidang penerbangan airline praktis cuma ada dua sekarang Lion Air Group sama Geruda Group ya kan Lion Air Group mungkin 70-80% Garuda Group 20-30% yang sisanya kecil-kecil ya kan kalau suatu hari ada apa-apa dengan Lion Group seluruh sistem penerbangan kita senasional nih bisa amruk ya kan jadi konsentrasinya itu yang bahaya itu istilahnya risiko sistemik ya atau misalnya apa mie instan ya praktis cuma ada dua ya kan indomie mie sedap kalau terjadi disrupsi pada randai pasok atau ada satu pabrik yang meledak ya kan ada apa itu bisa bapak ulur se-Indonesia nah itu kejadian di Amerika ya jadi susu bayi formula susu bayi susu formula susu formula itu ternyata sudah mencapai titik konsolidasi dimana praktis hanya ada dua pemain ya dan seluruh 320 juta penduduk Amerika dilayani hanya dari mungkin 10 atau 12 pabrik ya siapa sih pemain terbesarnya yang satu sudah pasti setahu saya ya abbott terus ada dua satu dua lagi pokoknya itu sana terkonsentrasi hanya dua poli atau oligopoli bertiga tiba-tiba ada satu pabrik raksasa yang kena kena kecelakaan kena masalah itu se-Amerika tiba-tiba stok susu bayi menipis ya kan jadi ini yang hemat kami perlu perhatian ini yang kita mau slepet ya kalau pemainnya oligopoli itu di reformasi sehingga lebih banyak pemain lebih banyak persaingan ya itu akan menurunkan harga bagi konsumen akan membuat sektor itu lebih stabil ya karena tidak ada risiko konsentrasi yang begitu apa menumpuk ya kepada hanya dua pemain tiga pemain di telekomunikasi ya hanya ada praktis tiga mungkin empat pemain ya kan dan setel saya telekomsel itu meraup 90% dari profit di sektor telekomunikasi ya jadi dia super dominan jadi katakan ada sesuatu kejadian dengan telekomsel bahwa belur seluruh meskipun negara ya disitu ada sebagai besar negara itu gak berdampak jadi beberapa beberapa oligopoli itu juga ada BAMN di dalamnya seperti perbankan perbankan kan himbara ya himbara menjadi bagian dari oligopoli perbankan dimana top tujuh bank itu hampir meraup keseluruhan profit dari seluruh sektor perbankan berarti memang Amin nih free competition begini untuk distribusikan lebih distributif ini pemainnya nih pak sebagai contoh ya Pak Anies pernah menjelaskan banyak mental kita itu selalu kontrak yang masif yang besar ya tender kontrak yang masif yang udah pasti dimenangkan oleh pemain besar pemain besar ya kan kemudian UMKM kayak kita ini susah nih pak nah salah satu komitmen Pak Anies Pak Mohaimin itu adalah pengadaan pemerintah daerah itu harus minimum 50% dari pengusaha lokal sebagai contoh ya kan jadi termasuk BUMN yang main di multi sektor ini akan dibatasi harus harus ya apakah suatu sektor didominasi oleh swasta atau didominasi oleh BUMN itu dua-duanya bahaya jadi apa kekuatan Jerman itu sebenarnya kalau kita bandingkan ya Amerika itu sangat didominasi juga oleh perusahaan-perusahaan besar ya perusahaan raksasa bahkan Jerman itu lebih didominasi oleh perusahaan-perusahaan menengah ya nah itu memberikan suatu tulang punggung dan kesabilan yang luar biasa Pak ini agak penjang dikit Pak BUMN Singapura itu bisa reserve-nya bisa 23.000 triliun rupiah Pak makanya Pak Jokowi kan sering minta buat investasi IKN sekitar 600 triliun itu kan kecil lah sama 23.000 nah kenapa kita dengan kekuatan negara sebesar ini tuh gak punya BUMN sebesar itu dana cadangannya Pak makanya mungkin Pak Erick pengennya ada holding atau super holding apa segala macam reserve-nya ya ini ada dua hal ya yang menarik pertama aspek BUMN ya kedua adalah aspek cadangan devisa kita cadangan devisa kita dan apa harta negara gitu ya kalau kita bicara BUMN Singapura itu mungkin pengecualiannya jadi apa satu dari sedikit sekali negara yang berhasil menemukan BUMN yang profesional dan punya daya saing yang tinggi seperti Singapore Airlines Singapore Telekom SMRT 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 atau DBS Bank ya kan hampir semua negara itu BUMN-nya buruk bleeding bleeding atau jauh di bawah seksa swasta apakah itu Vietnam apakah itu Tiongkok apakah itu apa lawas siap Timor Leste Brunei Darussalam itu justru sekarang makin kelihatan di Tiongkok karena beberapa tahun terakhir di Tiongkok itu BUMN-BUMN makin dominan driven by BUMN agak-agak mirip sini Pak ya dalam beberapa tahun terakhir jadi kita memang sangat mengikuti apa formulanya Tiongkok infrastruktur infrastruktur sebagai mesin pengaruh ekonomi kemudian BUMN tapi kalau kita lihat justru di seluruh tahun terakhir pertemuan ekonomi Tiongkok turun terus apa ekonomi Tiongkok makin kehilangan inovasi kehilangan apa ya semangat kewirausahan ya kan karena BUMN itu di hampir semua negara itu efisiensinya jauh di bawah saingannya di swasta ya kan inovasinya juga jauh di bawah saingannya di swasta ya jadi makanya itu juga satu hal yang mau kita selepet ya kita mau apa mengembalikan banyak hal kepada dunia usaha kepada sektor swasta ya BUMN hanya fokus kepada hal-hal yang memang tidak bisa dikerjakan oleh tersebut swasta ya kita lupa bahwa sebelumnya sebelum eranya Pak Jokowi banyakan jalan tol itu didanai dan dibangun oleh swasta bukan dari APBN ya yang kemudian dikelola oleh BUMN ya dan jalan tol itu banyak kan berhasil berhasil dan menguntungkan punya efisiensi yang tinggi yang baik sekarang justru banyak proyek infrastruktur meninggalkan ribuan triliun utang baik utang pemerintah maupun utang BUMN ya dan ini akan semakin bermasalah gitu ya jadi itu mengenai BUMN jadi apa jangan salah ambil sampel ya Singapore itu pengecualian hampir semua negara yang lain itu BUMN itu karena good corporate governance pasti jauh di bawah swasta jadi setuju ini Pak Amin nanti mungkin ada mempertimbangkan privatisasi BUMN lebih maksimum kalau misalnya dianggap gak terlalu banyak gunanya tadi apa jadi begini BUMN itu instrumen kebijakan seperti Pak Anies menjelaskan sebagai orang pimpinan politik dia punya dua pilihan birokrasi atau BUMN atau BUMD ya kan BUMN-BUMD bisa lebih luas daripada birokrasi ya kan jadi BUMN itu pasti selalu ada ya dan bahkan kalau saya pribadi melihat banyak potensi untuk mengembangkan BUMN lebih profesional lebih baik ya demikian juga dengan BUMD-BMD itu menurut saya potensi untuk BUMD lebih giat lebih profesional itu besar sekali ya sekarang kita bicara yang tadi ya mengenai cadangan divisa menarik jadi cadangan divisa Singapura kan gede sekali ya mereka tidak membuka berapa angkanya tapi semua orang tahu yang namanya estimasi lah GIC ya kan kemudian Temasek itu bisa diperkirakan bisa diestimasi ya yang menarik begini selama 4 sampai 6 tahun terakhir cadangan divisa di Bank Indonesia itu stabil-stabil aja dikira-kira antara 110 sampai 130 miliar dolar ini setelah saat pernah naik ke 140 45 terus turun lagi ya kan di 130 miliar dolar padahal konon ekspor kita melonjak ya kan bahkan sampai 2021 2022 itu terjadi surplus perdagangan yang jarang sekali terjadi di Indonesia ya pertanyaannya adalah uang itu kemana aja ya jadi kalau apapunnya ekspor kita melonjak ya kita punya ekspor yang luar biasa seperti disampaikan oleh pemerintah ekspor dikerajaan ekspornya menurun ya bukan ekspor ekspor kita mengajak karena harga komoditas banyak naik oh ya sampai pemerintah juga dapat tambahan surplus fiskal tapi windfall semacam windfall bantu bara kelapa sawit waktu awal Rusia Ukraina minyak sawit duri covid terutama dan juga coffee sekarang harganya naik banyak biji kopi sampai kelapa semuanya kan naik tapi kelihatannya uang itu tidak bertahan di Indonesia karena cadangan divisa di BI gak naik-naik belum kan sempat ada kebijakan ada divisa hasil ekspor kan Pak dari bar sentral kan iya jadi begini harus ditukarkan lagi ke rupiah jangan simpan di dolar orang selalu akan menempatkan uangnya dimana mereka punya kepercayaan ini soal trust ini soal trust ini kepercayaan jadi karena tidak percaya dengan sistem hukum tidak percaya dengan apa aturan main yang fair dan adil akhirnya semua orang selalu melarikan uang di luar kalau kita di zolimi disini ada tabungan di luar di Singapura itu berapa saya kasih contoh lagi katakan Mas Ari Mas Budi disuruh pilih sebuah hotel check-in ke hotel mana hotel A hotel B hotel C kalau Budi tergantung sama siapa kalau dia dia send regist lah nah katakan mulai denger mulai denger wah ada hotel itu bagus ya bagus tuh hotel tapi check-outnya setengah mati maksudnya? check-in gampang check-out susah oh maaf Bapak Bapak gak boleh pergi dulu ya kita masih mesti periksa ini periksa itu ya kan oh maaf tunggu dulu Pak terus koper Bapak kita tahan dulu nih sebagai jaminan ya kan manduk lu bawa gak Pak? ya kan karena spray pula dibawa kan maafas bunga ya pokoknya gini ini suka bawa ribut asnya nih Pak Roh kadang-kadang Pak apa pernah apa pernah denger lagu hotel California ya bisa check-in gak bisa check-out oh gitu boleh dekat ya Pak ya kan nah kira-kira gue kurang detil soal ini check-in check-out itu Mas Ari Mas Budi ada pilih hotel yang mana yang keluar masuknya gampang check-innya gampang tapi check-outnya juga gampang atau hotel yang check-outnya susah tengah mati gila kita stuck nih kita koper saya di Sandra ya kan saya ditahan-tahan ya kan ini bisa kering dalam pesawat nih ya kan ini saya ngerti arahnya nih ngerti ya jadi semakin kita mempersulit semakin kita memaksa uang itu jangan lari ya orang gak akan mau orang gak akan mau masuk oh karena udah tau nih lu akan ketika udah dimasukin dalam sama kayak pilih kampus Pak ada Pak kampus ini beberapa ada yang gampang masuk keluar susah ada kawan saya Pak di kampusnya udah gak mahasiswa lagi lebih ke donatur deh Pak saking gak bisa keluar banyak gue bisa sebut masuk gampang Pak keluar ini mati kita jadi apa itu pendekatan yang agak males ya kan jadi bikin aja larangan selesai dan akhirnya paksa aja ujung-ujungnya gak efektif pasti gak efektif karena inget banget gue outlook tahun lalu nih di CNBC forum gue moderatornya itu Pak Pak Perry ngomong lah kita nih 2 bulan abis itu devisa kita patent lah kurs kita akan stabil karena oh ini kayak sama kayak kasus sempada pangannya order baru nih Pak pakai tentera ini kan dulu 2 tahun naik abis itu turun terus malah perempuan tereksklusi dari pertanian waktu itu kan jadi hal-hal seperti ini memang harus diperbaiki dari akar-akar permasalahan dari kepercayaan dari kelembagaan dari sistem dari budaya di dalam bedokrasi dari budaya dalam dunia usaha ya kan itu butuh waktu butuh kesungguhan keseriusan ya kan sementara kayak oke paksa aja ya keluarkan aturan itu apa mungkin pencitraannya keren ya kan bisa gagahan gagahan ya kan saya udah keluarin aturan tuh udah saya larang tuh apa saya tutup saya paksa ya itu udah pasti tidak akan efektif jangan-jangan Pak Tom punya kritik juga buat apa namanya kita men-stop ekspor nikel kita ini Pak Jokowi narasinya sangat heroik ya melawan WTO untuk beberapa fakta dan data ya yang mungkin boleh saya share boleh lah apa maksudnya gak boleh Pak ini jangan banyak terus ya oke biar gak apa harga nikel global di seluruh dunia udah turun kira-kira 30% dalam 2021 terakhir ya dan diprediksi tahun depan akan terjadi surplus stok nikel di dunia yang terbesar sepanjang sejarah jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia kita membanjiri dunia dengan nikel akhirnya harga jatuh terjadi kondisi oversupply kedua karena kita begitu militan dan begitu konfrontasional terhadap nasabah-nasabah kita di luar negeri akhirnya mereka ketakutan dan juga kehilangan kepercayaan akhirnya mereka cari opsi lain mereka bikin formulasi bahan baterai yang tidak menggunakan nikel substitusi ini Pak ya inovasi untuk dan R&D nya itu yang kerja itu Pak ya jadi 100% dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung 0% nikel dan 0% kobalt jadi baterai namanya LFP lithium ferrofosfat jadi pakai besi pakai fosfat masih tetap pakai liseum tapi sudah tidak lagi pakai nikel tidak lagi pakai kobalt 100% itu 100% dari mobil Tesla menggunakan baterai seperti itu jadi Tesla pun juga mulai bergerak LFP Liverpool selain bahasa Arab kacau bahasa Inggris kacau daripada salah kan saya jelasin apa kepanjangannya lithium fosfat ferrofosfat lithium ferrofosfat mantap Tesla kan Pak Tesla 100% Tesla yang lain belum tentu dan kobalt dan nikel itu produk kita itu Pak apa begini yang namanya komoditas itu pertama naik turun naik turun fluktuatif mungkin nikmat di saat lagi naik tapi babak bulur di saat harganya lagi turun dan semua komunitas seperti itu komunitas pertanian komunitas pertambangan jadi maka kita kan tidak mau punya ketergantungannya yang terlalu besar pada komunitas kedua jangka panjang komunitas itu terdisrupsi oleh inovasi jadi apa mungkin apa dulu negara yang paling banyak punya batubara itu super power ada kuasa karena batubara itu sumber energi energi yang paling dahsyat di abad ke-19 itu yang membuat Inggris menjadi salah satu faktor yang membuat Inggris menjadi kolonial yang terbesar di dunia super power di dunia kemudian beralih ke era migas yang punya minyak yang punya gas awal-awal Amerika yang punya industri migas yang luar biasa tapi sekarang udah eranya energi terbarukan hal yang sama terjadi di semua komunitas bahkan suatu saat minyak sawit pun akan ada saingan ada saingannya ada substitusinya misalnya minyak nabati yang ditumbuhkan di pabrik menggunakan bioreaktor dan mungkin menggunakan sel-sel yang direkayasa pakai genetik engineering jadi sementara tadi itu kita langsung merasakan aspek negatif dari kondisi kerja di smelter-smelter tersebut dengan kecelakaan yang baru membunuh 13 pekerja kita merasakan kerusakan lingkungan ya kan pencemaran yang luar biasa jadi apa sebaiknya kita lihat komprehensif ya jangan hanya lihat satu sisi wah ekspor kita naik klimatis efek turunannya luar biasa kemudian kita gagah-gagahan di dunia gitu ya kan ancam-ancam nih kalau kalian gak nurut kita akan stop ya kan jual nikel ke kalian gitu ternyata ada substitusi memicu substitusi ya kan gimana perasaan kita kalau misalnya kita ke sebuah toko ya kan udah lama langganan terus tiba-tiba bilang eh ya suatu hari aku bisa gencet loh ya kan coba bayangin kalau suatu hari aku kerjain ya kan apakah kita menjadi makin mau belanja di toko itu ya kan jadi apa makanya pendulum harus kembali ya ke suatu kelembagaan budaya yang lebih sistematis lebih rasional ya tidak terlalu bombastis dan ya yang saya bilang tadi balik ke awal-awalnya Pak Jokowi di 2013-2014 seleponomik ini jadi keren Bapak yang jelasin iya tadi gue gue kebayangin ya Pak Tom ya Pak Tom jelasin ini ya apa Mai Susu ini ebet ya kan dicaibin abot abot itu apa berat dan yang lebih gila lagi Mas Ari Mas Budi reformasi struktural itu gak keluar dana oh iya benar ya kan hanya merubah aturan merubah kebijakan ya kan dan tidak perlu investasi yang besar tidak perlu dana yang besar ya kan bahkan bisa menjadi sumber penanaan baru ya sebagai contoh perpajakan ya prinsip dasar daripada perpajakan yang adil ya dan rasional lah rasional itu adalah hal-hal yang mau kita tingkatkan jangan mulai dipajaki ya misalnya penghasilan loh kita kan memotivasi orang untuk kerja keras ya kalau separuh penghasilannya hilang ya kan orang kan jadi males ya kan atau misalnya kita mau menumbuhkan sebuah budaya tabungan menabung ya kita satu dari sedikit sekali negara yang memajaki tabungan jadi bunga deposito itu dipajakin itu kan tidak memberikan insentif untuk orang nabung ya kan di lain sisi misalnya hal yang mau kita kurangi itu yang harus kita pajakin ya misalnya seperti sampah kenapa sampah kita gak dipajakin ya kan bayangin kalau setiap kali kita apa serah terima sampah ditimbang semakin banyak sampah yang kita hasilkan semakin besar ioran yang harus kita bayar langsung harus cak di jalan untuk ngurangin sampah gue pake sendoknya Pak atau misalnya mau kita kurangin itu netizen yang di twitter itu dipajakin ada temen saya adil dari Semarang dia nabungnya dikit bukan karena gak gemar nabung pemasukannya gak ada emisi karbon itu harus dipajakin saya lebih suka istilah di penalti jadi emisi karbon itu kan memicu krisis iklim yang kemudian mengakibatkan kenaikan suhu yang kemudian bikin rakyat dan sengsara dan pertanian menjadi ambrodul kan dengan kemarau panjang dengan banjir bandang dan sebagainya jadi emisi karbon harus dikurangin nah itulah yang kita pajakin itu yang kita penalti itu slap economics reformasi struktural kedua kembali ke orientasi kebijakan kepada yang rasional yang tadi saya terangkan masuk akal kan spiritual ini yang belum terjawab dari tadi siap sebetulnya begini kalau saya merenungkan kedekatan saya dengan Pak Presiden Jokowi waktu itu dan kedekatan saya dengan Pak Anies saat ini dan semakin dekat dengan Pak Mohamin juga itu menurut saya berakar kepada profesionalisme ya jadi kita berdiskusi adu gagasan berargumentasi dalam semangat profesionalisme ya jadi baik Pak Jokowi maupun Pak JK Pak Yusuf Kala maupun Pak Anies Pak Mohamin itu tidak tidak tersinggung kalau kita debat atau beragumentasi ya kan dan di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi malah kita sampaikan hal-hal yang negatif bukan negatif tapi bermasalah atau kabar buruk beliau justru apresiasi oh oke terima kasih sudah dikasih tahu lalu aksi kita apa apa yang harus kita lakukan gitu kan demikian juga Pak Anies Pak Mohamin selalu konstruktif ya kan nah itu memicu sebuah kedeketan yang luar biasa karena satu visi satu misi satu ketulusan ingin membawa perbaikan ingin membawa apa reformasi dan 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 kemajuan sih kemajuan yang benar ya yang yang merata dan menyentuh kepada masyarakat luas bukan hanya segmen tertentu itu setuju gue yang mau dikurangin dipajakin termasuk netizen udah kita bikin poster acaranya jam berapa Pak eh itu ada di poster masinannya itulah mantap ya mantap itu dipajakin nih orang-orang kayak gini dan satu ya gue seneng sama Pak Tom mendiskusikan selepas nomes ini di dapur bos artinya dapurnya Pak Tom ini bagus bos ada kitchen set ya bagus kalau di rumah-rumah warga ini dapur kalau bisa gak bisa didapak ini cuma buat masak aja gitu ya mantap lah maksudnya Pak Tom kita harus bikin dapur-dapurnya nyaman supaya kita bisa berdiskusi di dapur iya betul juga itu kalau perlu rumah kamar tidur lu pindah dapur supaya enak dapur lu itu lu gak ngerti Jerman lu oke sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi Pak Tom thank you thank you go 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 Terima kasih.